waaah ini dia kebunnya temen pas sekali bunyanya lagi banyak syukurlah bibi nyaria baik sekali mau memberi kami bunga temen selain buah dan sayur daerah kami juga penghasil tanaman hias loh salah satunya jenis bunga-bungaan ini nih namanya bunga pikok atau ada juga yang menyebutnya bunga asgar bibi sengaja membudidayakan bunga ini untuk dijadikan bahan karangan bunga memetik bunga pikok harus dengan batangnya temen supaya nggak cepat layu dalam satu tangkai ada banyak bunga kecil dengan warnanya yang cantik itulah sebabnya bunga pikok cocok lebih rangkai menjadi karangan bunga budidayanya juga tergolong mudah loh karena tanaman bunga ini tahan terhadap perubahan musim terus masa panennya pun lebih cepat dibanding jenis bunga lainnya cukup tiga bulan tanam sudah bisa dipanen dua kali seminggu Oh ya cain ungu ada juga warna kuning dan putih nih ayo lihat kita ambil juga buat variasi warnanya aduh kembang dengan alisnya juga brokoli gede deh nah kalau yang ini beda lagi jenisnya namanya bunga hortensia atau ada juga yang yang menyebutnya bunga panca warna soalnya macam warnanya ada lima temen bener kata Zaki bentuknya mirip brokoli ya hehehe yu ah bunganya sudah banyak nih sekarang Bibi mau membantu kami merangkai bunga pikok merangkai bunga nggak boleh sembarangan temen setiap tangkainya harus disusun dengan rapi tidak boleh tumpang tinggi ini supaya semua bunga bisa terlihat dan tidak tertutup ataupun terhimpit tangkainya pastikan bunganya tersebar merata dari bawah ke atas ya jangan sampai menumpuk di satu tempat potong sisa tangkainya agar lebih rapi lalu ikat kuat dengan selotip biar makin cantik hiasi juga dengan ikatan pita ini tuh jadi deh kakakku pasti suka bih abonnya bih abonnya bih abonnya pamitnya bih abonnya abonnya bih abonnya bih abonnya